Bang Yos, ini kan taruhlah semua nanti setelah besok pas diangkat semua kakaban ya kan potensinya kan gak semuanya itu akan nempel di kakaban nanti mungkin masih ada yang ada di sini jadi setelah dipindahkan semua kakabannya itu nanti air jangan lebih baik jangan dikuraskan terlebih dahulu kan betul, kalau nanti ini, kalau bekas meja karena khawatir nanti ada telur yang masih tersisa udah aja biarin kondisi seperti ini dibiarkan aja berarti setidak-tidaknya disisakan beberapa kakaban karena ya otomatis biasanya kalau yang namanya netos telur mereka masih tidak akan berani jauh-jauh dari kakaban betul, tapi kalau untuk pak pemijan itu sendiri karena kan di sini, di sini di deder jadi lebih baik kakaban yang sudah ada telurnya lebih baik langsung di pang pendederan khawatir nanti kalau misalnya kita kasih kakaban di sini ada kakabannya, ada telurnya banyak awalnya di sini ada susu sperma ada pengusukan jadi lebih baik di higieniskan dari kakaban yang ini langsung diimbang pendederan aja jadi aman jadi yang tertinggal itu hanya di dasar-dasar kolam aja yang gak nyangkut di kakaban kalau eksternal yang nyebabin dia tuh gak netos bukan dari faktor luka misalnya suhu apa hujan terus atau PH gimana kejadian saya kemarin begitu karena kondisi air hujan yang bener ya bisa mempengaruhi walaupun cuaca ya kita berbicara cuaca, karena dari kemarin pun kejadian seperti itu kan baru menjahit telur sudah dibuahi dengan bagus indikasinya ya, telur itu buning gitu kan secara pemikiran kita ini ikan, apa telur itu yang bakal ternyata banyak cuman karena itu ya pangkat cuaca ini jadi kurang air hujannya kurang bagus banyak selur-selurnya itu apa itu, dingin apa gimana itu ya cuman kita ngejaga daun aja biar gak masuk indikasinya daun masuk dia ada kandungan asap atau kayak larutan teh kalau daun yang banyak masuk itu biasanya suka cepet amonia tinggi 45% itu apa, lumut rambut itu kalau langsung ya alga alga langsung naik kalau matahari langsung ke dasar itu luar luar umumnya begitu, kalau langsung diterik matahari alga tuh biasanya cepet lumut itu cepet tumbuh tapi kalau agak redup sedikit ya agak, dia hidup tetap ada tetapi sedikit agak bisa dihambat lah tetapi